Masih bersama saya Ifa Yunika dalam Kompas Kediri. Saudara, di tengah pandemi corona, tradisi sholat tarawih kilat di pondok pesantren Mambaul Hikam, Kabupaten Blitar, tetap dilaksanakan. Meski tidak ada pengaturan jarak sholat, namun prosedur cuci tangan serta penyemprotan disinfektan tetap dilakukan demi menjamin kelancaran jalannya ibadah. Sholat tarawih kilat ini merupakan tradisi yang selalu dilaksanakan oleh pondok pesantren Mambaul Hikam, Kecamatan Udan Awu, Kabupaten Blitar. Seluruh gerakan dan bacaan sholat tarawih disertai witir dikerjakan kurang dari 10 menit saja. Meski kini dalam kondisi pandemi corona, pihak pondok pesantren tetap menjalankan tradisi sholat kilat yang sudah ada sejak dahulu. Untuk tahun ini sedikit berbeda, yakni dengan adanya prosedur cuci tangan serta penyemprotan disinfektan demi mencegah penyebaran COVID-19. Selain itu, meski tidak ada pengaturan jaga jarak barisan sholat, namun setiap jamaah dihimbau untuk tidak bersalaman seusai sholat. Meski merasa takut, namun para jamaah memilih tetap melaksanakan sholat tarawih demi mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Selain itu, cepatnya melaksanakan sholat tarawih juga menjadi alasan tersendiri bagi warga untuk menjalankan salah satu ibadah sunnah Ramadan di pondok pesantren Mambaul Hikam. Di situasi seperti ini, kita tetap menjaga kesehatan secara medis dengan cara jamaah-jamaah kita. Sebelum melaksanakan sholat tarawih, kita semprot dengan semprot anti-nopofis, disinfektan ikhtiar kita. Sholat tarawih kilat sendiri dulunya merupakan tradisi yang sengaja dibentuk untuk mempermudah warga sekitar yang mayoritas pekerja untuk tetap bisa beribadah.